Pak Aleks menyampaikan ini sebagai informasi yang diduga adalah aliran ke partai. Yang saya sayangin lagi, kenapa mesti kok seolah-olah penyampaian Pak Aleks ini tendensius ke partai kami. Kenapa mesti benar, kok seolah-olah kita ini busuk banget. Kekayaan Indonesia harus dirasakan manfaat oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu tekad saya, itu komitmen saya dan hari ini terima kasih projo saudara percaya. Nah persoalan kita sekarang banyak sekali masalah hukum kita yang belum tegas. Sehingga selalu saya katakan, ingat dulu Nabi Muhammad mengatakan, kalau suatu bangsa itu tidak adil terhadap rakyatnya di dalam pemerintah kan hancur. Kalau orang besar dibiarkan karena punya uang, punya kedudukan, nyuap, neror. Kapti orang kecil salah sedikit langsung ditangkap, hukum. Saudara, yang dikatakan oleh Pak Prabowo itu bisa benar. Indonesia bisa bubar di tahun 2030 kalau... Menko pulbuka Mahfud MD menyinggung keras soal ketidakadilan terkait penerjakan hukum. Bahkan beliau juga menyinggung apa yang pernah dikutip oleh Prabowo Subianto yang menyebut Indonesia bubar di tahun 2030. Menurut Mahfud MD, apa yang pernah disampaikan oleh Prabowo Subianto bisa jadi benar jika kita tidak bisa menjaga persatuan. Untuk impon selengkapnya, mari kita ikuti pernyataan Mahfud MD selengkapnya di video ini. Kita akan menyelenggarakan pemilu di tahun 2024. Ada tiga pemilu, pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu legislatif, dan pemilu kepala daerah, pilkada. Gunakan hak saudara dengan sebaik-baiknya untuk memilih pemimpin-pemimpin atau wakil-wakil yang saudara yakini sebagai hal yang baik. Itu semua untuk mempertahankan negara, kesatuan Republik Indonesia karena tahun 2045 yang katanya mau menjadi Indonesia emas untuk generasi sesudah saya, sesudah kita ini. Tadi banyak anak muda-muda itu di belakang. Itu nanti yang akan menikmati Indonesia emas. Pada tahun 21 tahun yang akan datang saudara, satu yang akan menikmati Indonesia emas. Insya Allah kita sampai ke sana jika antara lain kita melakukan menjaga demokrasi dengan baik. Apa demokrasi? Demokrasi itu nanti akan melahirkan pranata-pranata pemintaan yang baik. Melahirkan proses penegakan hukum yang baik. Sebab ini ada kekhawatiran, jangan-jangan Indonesia ini tidak sampai ke tahun 2045 katanya. Dulu maaf, misalnya Pak Prabowo itu dulu pernah mengutip sebuah buku yang ditulis oleh P.W. Singer yang berjudul Barisan Setan. Itu katanya di buku itu disebutkan pada tahun 2030 di mana dunia digital dan kehidupan masyarakat di dunia sudah dikuasai oleh AI. AI itu Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Dan di mana pada saat itu Indonesia sudah tidak ada. maka dunia akan berubah begitu cap, kecepat, kacau balau dan sebagainya. Nah itu dulu dikutip oleh Pak Prabowo pada tahun 2018 bahwa Indonesia tahun 2030 menurut saya ngerakan bukuar. Apa iya? Kan hasil studi tadi Indonesia sampai 2045 sudah Indonesia mas-masa. 2030 sudah bubar. Ribut orang, Prabowo menyebut buku itu. Ghost Fleet judulnya. Ghost Fleet itu barisan setan, barisan hantu. Nah ternyata itu novel. Novel Artificial Intelligence. Di mana nanti seluruh kehidupan itu sudah diatur oleh teknologi yang sangat canggih. Teknologi digital. Ya gambarannya seperti itu. Perdana Menteri, siapa? Menteri Pertahanan Iran yang meninggal di Irak itu ya. Itu kan hanya ditembak dari jauh. Artificial Intelligence pakai drone gitu. Mobilnya ditembak dari belakang keluar ingin menolong. Sama juga ditembak dari jauh. Besok situasi itu akan lebih gawat lagi. Bahkan sekarang itu sudah muncul ambisi. Orang membuat peluru sekarang sudah disesuaikan dengan DNA. Kalau saudara tahu DNA-nya Pak Asep itu seperti apa. Saya ingin menembak Pak Asep. DNA-nya dicek. Oh DNA-nya. Dibuat peluru yang sesuai dengan DNA ini. Begitu ditembakkan, ini enggak akan menyentuh apa-apa sebelum menyentuh tubuhnya Pak Asep. Belok-belok-belok ketemu. Jedar mati. Sudah begitu gambaran digital dan teknologi informasi, teknologi persenjataan ke depan. Nah, saudara itu dongeng. Dongengnya siapa? Dongengnya Seinger. PW Seinger tadi yang menulis buku Ghost Fleet itu. Barisan hantu ini. Tapi saya katakan begini. Saudara, yang dikatakan oleh Pak Prabowo itu bisa benar loh. Indonesia bisa bubar di tahun 2030 kalau Indonesia ini tidak bersatu. Bukan karena dongengnya Seinger. Tapi kalau Indonesia ini pecah. Ya enggak sampai tahun 2045. Oleh sebab itu tugas kita menjaga ini agar bersatu. Rahmat Allah terhadap negara kesatuan Indonesia ini. jaga agar kita bersatu. Dan salah satu cara, salah satu cara mempersatukan kita itu adalah menegakkan hukum dan keadilan. Demokrasi dan nomokrasi. Demokrasi dan nomokrasi. Di dalam pemerintah kan hancur. Sudara semua yang dipesantir ini kan hafal itu. Hadis Ibnu Mahsum itu. Apa? Dia seorang. Keluarga Bani Mahsum. Keluarga Bani Mahsum itu ada seorang anaknya tertangkap mencuri. Karena ini mencuri keluarga Bani Mahsum ini keluarga alistokrat terpandang di Medina. Kayak raya. Berwibawa dan sebagainya. Tiba-tiba anaknya perempuan mencuri. Karena itu keluarga Bani Mahsum itu datang menemui anak angkat Nabi Muhammad. Tolong bilang ke Nabi Muhammad. Jangan dihukum nih anak saya. Jangan dihukum anak saya. Karena saya malu. Berapapun yang diperlukan. Berapapun yang diperlukan untuk mengganti kerugian orang yang barang yang dicuri saya ganti. Asal anak saya jangan dihukum. Kenapa jangan dihukum? Malu. Karena kami orang terkenal. Masa yang dicuri barang sepele begitu. Karena anak saya terus dipotong tangan. Ketika disampaikan kepada Nabi Muhammad begini. Kata Nabi Muhammad. Sesungguhnya. Hancurnya bangsa-bangsa dan negara besar di masa lalu. Adalah karena. Jika ada orang besar, kaya dan terhormat melakukan kesalahan. Kamu biarkan dia tidak diadili. Tapi kalau ada orang kecil mencuri barang hanya sedikit. Lalu kamu tegakkan hukum hat kepadanya. Dihukum dia. Kalau orang besar dibiarkan. Karena punya uang, punya kedudukan. Nyuap. Neror. Kapti orang kecil salah sedikit langsung ditangkap. Hukum. Itu yang menyebabkan bangsa-bangsa masalah lalu itu hancur. Kamu tahu Romawi. Tahu Mesir. Persia. Itu dulu jaya sekali. Tapi hancur digerogoti oleh ketidakadilan. Sehingga kata Nabi Muhammad. Fa'ayyam Allah. Lau anna Fatima binti Muhammad. As-saraqot. Faqototu. Yadaha. Demi Allah. Jangankan anaknya Ibnu Maktum. Anak saya Siti Fatima binti Muhammad. Kalau mencuri saya potong tangannya. Demi keadilan. Demi tegaknya hukum. Dan itu artinya apa? Demi menjaga keutuhan negara dan bangsa. Nah oleh sebab itu saudara. Kedepannya apa yang kita perjuangkan sekarang? Demokrasi ayo bangun. Tapi juga demokrasi itu yang melahirkan penegakan hukum. Penegakan nomokrasi. Yang bagus. Sehingga masyarakat itu bisa tumbuh dengan wajar dan maju. Sekarang ini kita mempunyai 27 universitas islam negeri yang megah di seluruh Indonesia. Karena apa? Karena umat islam Indonesia mengalami mobilitas sosial vertikal naik. Yang begitu pesat. Sesudah Indonesia merdeka. Nah masa depan Indonesia ya ditentukan oleh kita-kita. Oleh saudara sekalian terutama yang generasi muda ini. Konon Indonesia itu akan menjadi Indonesia emas. Negara yang menurut istilah agama baldatun, tojibatun, warabun, wafur itu di tahun 2045. Indonesia emas itu di tahun 2045 artinya 100 tahun sesudah Indonesia merdeka. Indonesia akan menjadi negara yang berdeka. Bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Pada saat itu tidak akan ada kemiskinan. Menurut hitung-hitungan ilmiah. Kemiskinan dalam arti kebutuhan ekonomi. Tidak akan ada. Tidak akan ada orang miskin. Pendapatan per kapita kita itu akan mencapai 30 ribu US dollar per kapita. 30 ribu US dollar. Sekarang ini kita masih 4.400. Nanti di tahun 2045 akan mencapai 30 ribu US dollar. Kekayaan alam kita sudah dikelola secara hilirisasi. Semua sudah dipersiapkan untuk tahun 2045 kita akan menjadi negara terbesar keempat atau kelima di dunia. Sekarang masih ke enam belas. Sehingga kita masuk G20. G20. Besok tahun 2045 kita akan masuk dalam lima besar. Dimana hitungannya dari sekarang itu berdasar hitung-hitungan ilmiah sumber daya manusia seperti apa, sumber daya alamnya seperti apa, akselerasi pendidikannya seperti apa, diversifikasi keilmuannya seperti apa, dihitung semua. Nah besok yang akan terbesar pertama di tahun 2045 itu negara terbesar pertama adalah RRC. Terbesar kedua India. Amerika yang selama yang disebut terbesar nomor satu akan tergeser menjadi terbesar ketiga. Indonesia akan menjadi negara terbesar keempat. Tapi bisa juga negara terbesar keempat itu Jepang. Sehingga Indonesia mungkin lima, mungkin empat. Tapi tetap akan masuk di dalam lima besar di dalam hitung-hitungan ilmiah sekarang. Karena apa? Karena kita ini merdeka. Karena kita mempunyai negara yang merdeka kemudian bersatu di dalam keberbedaan. Sudara tahun 2045 mungkin saja tidak dicapai. Kalau kita ini tidak bersatu. Pecah misalnya, pecah. Karena perbedaan. Seolah sebab itu kebersatuan itu harus terus dipupuk. Dan saudara jangan berpikir bahwa perbedaan itu bisa saudara hapus. Perbedaan itu adalah fitroh. Ciptaan Allah. Sehingga kita bekerja sama saja di dalam keberbedaan ini. Nah, di dalam keberagaman, keberbedaan ini, maka kita memilih negara demokrasi. Demokrasi itu nanti, saudara sekalian, wujud yang paling nyata dari demokrasi itu adalah pemilihan umum. Nah, sekarang coba masuk ke slide saya yang nomor satu. Tentang pemilihan umum dan demokrasi. Apa hubungan antara pemilu dan demokrasi? Pemilu dan demokrasi mempunyai hubungan yang sangat erat. Karena pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat. Sarana demokrasi maksudnya. Untuk menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis, tentu saja berdasar amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saudara, pemilu ini untuk menghasilkan pemimpin, bukan untuk menghasilkan musuh. Oleh sebab itu pemilu diatur sedemikian rupa, setiap orang boleh memilih pemimpinnya. Dimana nanti kalau pemimpin sudah terpilih berdasar mekanisme yang disediakan oleh hukum, oleh konstitusi. Maka pemimpin yang menang itu apakah itu wakil rakyat, apakah itu kepala daerah, apakah presiden. Itu harus diterima sebagai keputusan rakyat. Tidak boleh, wah saya tidak milih itu, kok itu yang terpilih, saya tidak ikut membangkang, tidak boleh. Saudara melakukan pembangkangan dan pembangkangan itu sifatnya melawan hukum, melawan keputusan yang sah. Saudara ditindak secara hukum. Saya sering memberi contoh misalnya ya, saudara misalnya tidak milih seorang presiden namanya A. Wah misalnya, wah saya kemarin tidak milih Pak Jokowi, Pak Jokowi kok naik kan. Harga BBM, saya tidak mau BBM naik. Ya kalau tidak mau BBM naik, saudara tetap harus beri sesuai dengan harga orang yang membuat keputusan berdasar kemenangan di pemilu itu. Tidak bisa, saya tidak mau beli, ya tidak bisa jalan saudara. Saya tidak mau bayar pajak. Ya dia ditangkap, dianggap melanggar undang-undang perpajakan. Dipaksa bayar, kalau melanggar terus menjadi pidana pajak. Nah, oleh sebab itu tentukan pemimpin itu berdasarkan hendak saudara sendiri. Jangan lalu, wah sudah saya tidak milih itu, tidak ada yang bagus, tidak ada saudara. Pemilu itu bukan untuk memilih pemimpin yang bagus. Pemilu itu adalah untuk memilih pemimpin yang kita sepakati dengan segala kekurangannya. Karena tidak ada pemimpin itu yang ideal. Saya bagus, kata si A, enggak. Bagus Pak Asep, kata si B. Kata yang lain, enggak. Bagus itu lagi, bagus itu lagi. Nah, di situ tidak apa-apa, pilih. Siapa yang didukung paling banyak, dia jadi pemimpin. Dan itulah sebabnya kemudian ada pernyataan. Pemilu itu, kalau saya ikut pemilu, ikut kontestasi, bukan karena saya merasa paling baik. Tetapi saya akan berusaha agar orang yang lebih jelek dari saya tidak menjadi pemimpin. Kan gitu pemilu. Karena tidak mungkin ada, kan tidak ada Nabi lagi sekarang. Mau memilih pemimpin yang seperti Nabi, enggak ada. Karena katanya Nabi itu kan sudah, sudah tidak ada lagi kan kalau keyakinan kita. Maka na muhammadun aba ahadim mirijalikum walakin rasulillah wa khotaman nabiyin. Kita memilih pemimpin yang Nabi, enggak ada lagi Nabi itu bohong kalau ada orang ngaku Nabi sekarang. Yang manusia biasa, dengan relatifitas, kelebihan dan kekurangan masing-masing, itu yang kita pilih. Dan itu sebabnya pemilu harus dilaksanakan secara damai.